Pemirsa kobaran api akibat ilegal dryling di hutan Tahura Sultan Taha Syaifuddin yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembusi, Kabupaten Batanghari masih menyemburkan api pasca meledaknya sumur-sumur minyak 3 bulan silam. Polres Batanghari, Kami Siang melihat kembali kobaran api hasil ilegal dryling tersebut. Aktivitas ilegal dryling yang beroperasi di Tahura Senami yang sumpat meledak dan menelan korupan jiwa sejak 9 Februari 2024. Kobaran api masih menyala di lokasi sumur minyak ilegal dryling beberapa kali upaya untuk melakukan pemadaman tak kunjung berhasil. Bahkan sebelumnya, Kapolres Batanghari beserta jajaran telah mengecek dan melakukan mitigasi pohon yang berada dekat dengan kobaran api. Kamis 18 Maret 2024, Kapolres bersama jajaran lainnya kembali mengunjungi kobaran api yang masih menyala di lokasi ilegal dryling Tahura Senami. Terlihat kobaran api yang masih berkobar di lokasi ilegal dryling hanya menjadi tontonan saja dan tak mampu dipadamkan. Sebelumnya, Kapolres Batanghari menjelaskan yang memiliki teknis untuk melakukan pemadaman api dilakukan Pertamina. Namun sejauh ini, Pertamina pun belum terlihat adanya upaya melakukan pemadaman api dengan alasan akses jalan yang sulit untuk dilalui. Sementara aktivitas ilegal dryling di Batanghari terbilang marak dan tak mampu untuk dihentikan. Selamat Ria di Cek TV Pelaporkan.